Halo, ketemu lagi. Hari ini tentunya dengan roti. Kali ini kita akan buat roti. Roti apa ini ya? Karena ini di sope. Jadi kita namakan roti sope manis susu. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya. Ini lembut, empuk, gembul-gembul. Kalian bisa lihat tadi seratnya. Dan akan kita buat dengan cara yang mudah banget. Nah, untuk itu jangan hanya baca deskripsinya aja. Ikuti tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tip-nya, juga komentar. Kita gunakan 1 kuning telur, kemudian air yang biasa. Kurang lebih 160-165 ya. Dan ini kita campurkan dulu sampai merata. Untuk air, kalian boleh menggantinya dengan air susu. Air susu boleh UHT atau susu bubuk campur air. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Jika kalian ingin benar-benar belajar bareng, yuk kita belajar bareng ya. Nah, kalian harus ikuti tahapannya, dipahami, dimengerti, dilihat benar-benar sampai akhir. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein tinggi dan susu bubuk full cream. Aku menggunakan susu bubuk full cream Denkau. Dan untuk yang bakulan, aku sarankan gunakan perisa susu vanilla. Ini aku gunakan, rekomen dari Larum ya. Sebenarnya boleh merekap aja. Dan ini semua bahannya kita campur sampai merata. Tidak ada lagi tepung yang kering. Untuk metode pembuatan roti kali ini, kita buatnya santai. Bisa kalian buat besok pagi atau beberapa jam kemudian. Jadi nggak terburu-buru, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ini udah tercampur seperti itu. Masih terlihat tidak merata ya permukaannya. Dan kita tutup dengan plastik. Kita biarkan selama 2 jam. Nah, kalau kalian mau buatnya 5 jam atau 9 jam berikutnya juga nggak masalah. Jadi kalian bisa letakkan aja pada suhu ruang. Oke, lanjut. Siapkan bahan berikutnya. Ragi instan. Kemudian kita tambahkan dengan kurang lebih 2-3 sendok teh air biasa. Dan ini akan kita aduk dulu sampai membentuk pasta. Oh iya, kalau kalian ingin buat rotinya esok hari lebih dari 9 jam. Dari pembuatan, kalian bisa simpan bahan ini di chiller aja. Sampai batas waktunya overnight atau semalaman. Oke ya, ini aku 2 jam. Hanya melebar, tidak mengembang tentunya karena tidak menggunakan ragi ya. Dan kalian bisa lihat, adonannya itu sangat kalis elastis. Perlekatannya seperti ini. Tuh, melekat nggak melekat juga. Tapi lunak dan kalian bisa lihat, ini udah halus, mulus banget ya. Adonannya sangat elastis. Kalau kalian tarik-tarik begitu, akan merasakan sendiri deh. Kalau nanti kalian mencoba. Nah, kemudian kita masukkan garam. Tentunya kita aduk kembali sampai merata. Kita campurkan dulu di folding aja seperti ini ya. Tuh, melekat-lekat tapi bisa terlepas nggak coreng-moreng gitu loh. Di tangan atau di bolt. Nah, ini ragi yang udah kita buat jadi pasta. Kita oleskan. Dan akan kita campurkan juga sampai merata. Di folding aja seperti ini. Diangkat, dibalik, diangkat, dibalik. Aku sarankan juga kalau buat ini, jangan buat sedikit. Karena waktunya juga lumayan panjang ya. Kita membuatnya harus ditunggu dulu. Beberapa jam. Minimal 2 jam. Sebaiknya buatnya yang banyak aja. Karena nanti kalau ada sisa adonan, kalian bisa simpan di freezer. Aku udah jelaskan ya. Cara dan tahapannya untuk penyimpanan roti atau adonan yang beku. Bisa lihat di video sebelumnya. Nah, udah terlihat halus-mulus tadi ya. Sudah mengkilap. Kemudian kita tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin yang ekonomis dari Royal Palmia. Nah, ini kembali kita folding lagi. Ini nggak memerlukan tenaga yang keras loh. Nggak pakai effort ya. Karena adonannya udah licin, halus, mulus, lembut. Lengkap semuanya nih. Kalian bisa lihat ya. Yang pasti kita harus mencampurkan sampai tidak ada lagi margarin atau butter yang terpisah. Ini seperti ini. Jadi, kita tidak menggunakan mixer dan juga tidak diulen ya. Karena kalau diulen itu kan harus menguleninya sampai kalis. Kalau ini, kita tidak perlu mengulen sampai kalis. Tapi adonan ini akan kalis sendiri sesuai dengan proses yang kita lakukan. Dan sekarang kita proofing sampai double size tentunya sesuai dengan suhu ruangan masing-masing. Ini udah mengembang double size. Dan adonannya ini, doughnya akan jiggly-jiggly kalau kita goyang-goyang. Oh, seperti itu ya. Itu tandanya udah mengembang glutennya. Sekarang kita kempiskan buang udara yang terjebak di dalamnya. Oh iya, kalau kalian menggunakan mixer tentunya ada beberapa penggunaan bahan juga prosesnya yang berbeda dengan tanpa mixer ini ya. Jadi, sebaiknya kalau nggak pakai mixer ya pakai cara yang ini. Oke, ini kita olesi dulu alas kerja dan kedua telapak tangan dengan margarin atau minyak tipis aja. Karena adonannya lunak. Nah, jadi jangan lagi ada yang berkomentar ya. Adonannya lunak banget. Iya, emang lunak sayangku. Tapi kita kan punya cara untuk meng-handle-nya. Jadi, diolesi dengan margarin, telapak tangan, dan alas kerja. Tuh, kalian lihat tadi kita folding seperti ini. Dibulatkan, dipadatkan. Adonannya sangat halus, mulus, dan lembut. Boleh ditimbang. Setelah ditimbang tadi, setiap bagiannya ini beratnya 145 per pieces. Kita potong menjadi 4 bagian. Dan karena adonannya lunak, aku sarankan gaya untuk kita meronding. Ini tuh awalnya seperti tadi. Ntar kita ulang lagi ya. Kemudian kita tekankan, lipat, membulat. Seperti ini, letakkan bagian halus di permukaan atas. Jadi gini nih, kalau adonannya itu sangat lunak, tuh. Foldingnya dilempar sambil dilipat ke dalam. Membentuk bulatan, kemudian ditekan lagi pada permukaan papan kerja, lalu dibulatkan. Ini hasilnya akan halus, mulus, dan lembut nanti hasil rotinya. Nah, kalau udah selesai semua, ini aku lesi dulu ya. Pakai wadah yang tadi aja dengan margarin, biar nggak melekat. Kita letakkan dulu dan istirahatkan agar mudah dibentuk kurang lebih 10 menit. Dan siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper. Jangan ada yang nanya lagi loh, ukuran loyangnya itu udah ada di layar. Ikutin dong tutorialnya tuh. Secara udah dan visual ya. Nah, ini tadi kalau terasa lembab, kalian boleh taburi permukaan papan kerja dan adonannya sedikit dengan terigu. Kita rolling memanjang, kemudian jangan lupa dibalik karena permukannya halus tadi ada di bagian atas. Setelah, ini panjangnya kurang lebih 30 cm ya. Kemudian kita lipat seperti itu. Bisa dilihat aja. Nah, jadi setiap proses dan tahapannya, kalian harus pelajari, harus ikuti juga penggunaan bahan. Nah, aku tuh nggak menganjurkan untuk menggunakan bahan tepung yang lain ya. Selain tepung protein tinggi, karena khusus untuk roti. Gunakan tepung itu sesuai kegunaannya. Jadi sih, jadi aja rotinya. Tapi kita tidak tahu keumpukan kelembapannya itu sampai berapa jam atau sampai berapa lamakah. Tentunya pasti berbeda. Karena protein tinggi mengandung gluten yang tinggi juga. Dibutuhkan untuk pembuatan roti. Itu seringkali lo ditanyain ya. Kalau untuk kualitas yang baik dan enak, ya harus sesuai kegunaan tepungnya. Nah, ini kita letakkan pada loyang. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ketiga, keempat, caranya sama. Biar nggak kelamaan, nanti juga kalian skip-skip ya kan. Caranya tuh seperti yang pertama tadi. Dan jangan lupa kita tekan-tekan ringan permukaannya tadi agar rata ya. Merata semuanya. Dan kita tutup dengan plastik. Final proofing. Ini akan kita proofing kurang lebih sampai 3 per 4 loyang. Saat aku proofing, 30 menit. Bisa kurang atau lebih sesuai dengan suhu ruangan. Nah, ini. Kalian bisa lihat. Hampir mencapai permukaan loyang. Jangan sampai sejajar dengan permukaan loyang ya. Masih ada sisa sedikit. Dan sekarang kita olesi permukaannya dengan kuning telur dan air susu. Karena aku punya stok ya. Atau kalian boleh menyemprotnya aja dengan air susu. Boleh susu evaporasi atau susu bubuk yang dicampur dengan air tanpa kuning telur. Atau air biasa juga nggak masalah. Bedanya nanti yang dipenampakannya. Kalau pakai kuning telur kan cakep. Nah, ini aku gunakan keju mozzarella. Cuman 3 kali serutan aja. Masih bisa berkali-kali pakai ya. Jadi kalau untuk yang jualan itu tetap bisa menggunakan bahan yang premium. Bisa dijual dengan harga yang standar. Pinter-pinter kita aja menggunakan bahan ini. Nah, ini udah selesai. Oh ya, kita mengoleskan kuning telur tadi 5-10 menit sebelum masuk di oven ya. Nah, sebelumnya oven juga udah kalian panaskan. Dan ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. 20 menit pertama gunakan api bawah aja. 10 menit terakhir gunakan api bawah dan atas. 30 itu kurang lebih ya. Jadi sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini aku seperti ini. Jangan lupa kalau udah matang, segera dihentakkan loyangnya. 2-3 kali. Abdulnya itu 3 kali. Agar nggak ada udara yang terjebak di bagian dalam roti. Dan akibatnya rotinya akan mengempis. Setelah kita hentakkan, segera aja dikeluarkan dari loyang. Juga baking papernya dilepas ya. Karena nanti akan lembab, basah. Rotinya nggak akan awet. Karena tadi aku oleskan dengan kuning telur. Sebelum dipanggang. Jadi aku nggak perlu lagi mengoleskan margarin atau butter. Karena udah terlihat kinclong ya. Tapi itu opsional. Kalian boleh oleskan. Idealnya tuh kalian potong. Ini kan nggak mesti disobek juga. Harusnya bisa dipotong-potong biar rapi. Itu tunggu nggak panas lagi ya. Kurang lebih 1 jam. Nah, ini dia. Matangnya sempurna. Jadi harus disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Tuh. Warnanya golden brown. Ini aku suka. Ini pas banget. Udah yakin kalau untuk oven aku. Kalau permukaan seperti ini. Dengan tinggi dan ketebalan roti yang seperti ini juga. Itu pastinya udah mateng. Tapi kalau agak muda sedikit. Agak belum mateng. Itu untuk oven aku. Jadi kalian harus pinter-pinter mempelajari oven kalian masing-masing. Nah, ini agar lebih prestis lagi. Kalau untuk yang jualan. Bisa diberi kemasan. Pembukus roti yang cantik. Kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Untuk pembeliannya ya. Macem-macem. Perlengkapan baking, cooking, dan kitchen. Terutama untuk roti dan kue. Nah, kan lebih cakep nih. Ini kita letakkan dalam kemasan ini. Tentunya setelah tidak panas lagi. Oh iya. Dari tadi belum disope-sope. Udah gak sabar ya. Pengen nyope. Sambil menunggu agak dingin sebentar. Baru deh. Nanti akan kita sobek ya. Nah, ini dia nih seratnya. Dari hasil kita menunggu 2 jam. Kita akan mendapatkan serat yang halus, mulus seperti ini. Tapi tentunya juga diikuti oleh beberapa hal. Seperti penggunaan bahan. Prosesnya semua tahapan harus tepat. Gramasi juga harus tepat. Proses itu dari proofing. Sampai pengovenan. Sampai akhir. Keluar dari oven. Itu semuanya harus tepat. Dan semuanya harus dipelajari. Untuk belajar perlu proses. Gak bisa ujuk-ujuk langsung. Top. Aku pun sudah mengalami kegagalan yang berkali-kali. Dengan berkilo-kilo tepung. Nah, dari kegagalan itulah. Pastinya kita akan mendapatkan hasil yang manis. Oke. Sampai disini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.